Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so, apa kabar semuanya? Halo? Alhamdulillah, Bar. Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Hari ini, so, today we are discussing about how to make suggestion, which is different with what you had last week. Minggu Lalu sudah belajar tentang bagaimana cara memberikan saran dan nasihat. Dengan panasin kan ya? Yes, sure. Ya, yes. So, hari ini kita belajar tentang bagaimana memberikan saran with another type of expression. jadi ekspresinya berbeda. Kita nggak pakai should, kita nggak pakai ought to, kita nggak pakai... ya, that's good. Should, ought to, and hide better. Kita nggak pakai yang itu, tapi kita belajar satu hal yang berbeda. Ekspresi yang berbeda dengan tipe yang berbeda. Wow. So, the learning objectives for today, number one, mengenal ekspresi memberikan saran, bisa menggunakan berapa bentuk ekspresi memberikan saran, kemudian mengenal ekspresi menerima dan menolak saran, dan yang terakhir, menggunakan ekspresi menerima dan menolak saran dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Nah, now let's take a look at a chat of Liz with her friends. Kita lihat chatnya si Liz sama temannya, kita peeping sedikit nih. Let's sit together. Hi Liz, how are you? I'm so bored. Let's go somewhere and have fun. But, I don't know where to go. Terus dibalas sama temannya. Hi, I'm down. What about going to Bukit Lawang? I really need fresh air. Great idea. I haven't there in over a year. Nah, dari percakapan teks itu, kita bisa lihat bahwa the word what about going to Bukit Lawang is part of a suggestion. Jadi, kalimat dari what about going to Bukit Lawang ini adalah bentuk dari giving suggestion. It's another thing. Nah, dari ini kita akan belajar 5 bentuk. Yang pertama, menggunakan how about. Kemudian yang kedua, what about. Yang ketiga, why don't. Yang keempat, shall. Yang sedikit lebih formal. Dan yang terakhir, kita akan belajar menggunakan let's. dalam konteks memberi saran. Okay. Let's move on. Now, penggunaan kata how about. Look at the example. How about we invite Jack? And how about inviting Jack? So, you can use how about in 2 different ways. Jadi, kalian bisa menggunakan how about dalam 2 bentuk. Yang pertama, how about we invite Jack? And yang kedua, how about inviting Jack? So, take a look at this one. How about yang pertama adalah diikuti dengan subject. Kemudian menggunakan simple verb form. Can you give another example for this? So, Arya, can you give example? Penggunaan how about yang pertama. Coba lihat yang ini. I'm even too tired to cry. Coba kasih nasihat dulu. Kasih saran sama si abang ini. I'm even too tired to cry. Udah capek kali aku nangis nih. What should I do? How about you play prepare? Oh, that's nice ideas. Thank you. Great. Coba yang kedua. How about yang menggunakan Jaren? Jaren ini kata kerja yang menggunakan ink. Ya. Why don't you try? Anissa. Anissa, coba Anissa. Menggunakan yang ini. Kasih nasihat ke abang ini. Kasih saran nih. Dia galau terus. Anissa, are you there? Anissa Pratwi. Anissa Pratwi. Oh, me sir. Ya, coba. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua menggunakan how about plus Jaren? How about you? How about sleeping? How about sleeping? That's a good idea. Thank you. So, that's clear ya. How about bisa digunakan dua tipe. Yang pertama dengan menerapkan subject dan simple perform. Atau yang kedua bisa how about langsung dengan Jarennya. Great. Now, let's take a look at another one. Ya. Menggunakan what about. Nanti Aria habis ini lagi. The example is what about inviting Jack. The use of what about is just the same. Ya, what about plus langsung diikuti Jaren. Jadi, poinnya adalah ketika ada how about and what about, setelah ada about-about ini, saya langsung diikuti Jared-nya. Coba lagi ya. What should I do ya? Nilainya 30. His test, for the test, he got 30. Can you give suggestion? Arya? Muzar. Ya, coba ya. Pakai what about. What about searching in Google? What about searching in Google? Nice idea. Great. Arya, come on, try. What about the same issue? What about studying harder? What about studying harder? Okay, thank you. So, for number one and number two, is that clear ya? Jelas ya, nak? Well, let's move on to another slide. You also can use the word why don't and why not. Bisa juga pakai why don't and why not. Now, for example, like, why don't you bring him? Or, why not? Why not make change happen? So, take a look at how it is form. Untuk why don't, diikuti subject, kemudian diikuti simple form. Sedangkan why not, langsung ke simple form-nya. Okay? Okay? Let me say. Why don't we go to Kutai Beach? Okay. That's a good idea. Bagaimana dengan penggunaan why not? Why not treat yourself to a holiday? Why not treat yourself to a holiday? Okay, that's good. Thank you. Now, let's move to another one. Now, for the use of shell and let's, it's just also the same way. You can use shell with a subject and a simple form. Shall we submit a file today? Shall we go to the beach today? In a different context, kita bisa pakai shell sebagai saran or when you give suggestion to somebody else. And also, that's also the same with the use of let's. Let's go to similar resort. Also part of the, how you give suggestion to your friends. The form is that you use let's and the simple verb form. Okay? Now, talking about the accepting, There are various ways how to accept and to decline. You can use that's good or great idea. That sounds great. That sounds good. Perfect. Thanks. I'd love to. Or when you decline things, you can say, I'd prefer blah, blah, blah. So for this one, it's about a preference. So for this one, I'd prefer to change it. But, I'm blanks and I also can use the I'm not sure. So far so good guys? Yes. Oke, now we are going to have a simple quiz, ya kita masih ada waktu nama-nama lagi, so we can go with the quizzes, masuk ke quizzes ya nak, so you go to quizzes.com, here's the code, 349108, coba masuk ke sini. Kita coba ya, udah sir. So, is everyone done? Udah selesai? Udah sir. Oke, because the time is almost up, jadi kita langsung konkursionnya untuk hari ini. Oke, so what you learn today is that penggunaan how about bisa dipakai dua. Yang pertama, diikuti dengan subject dan simple verb, kemudian diikuti dengan jaren. Yang kedua, what about langsung diikuti dengan jaren. And you also can use why don, pakai subject dan simple verb. Kalau why not gimana? Why not plus simple form, good. Kemudian shell? Shell plus subject plus simple form. Subject plus simple form, dan kemudian let's? Let's plus simple form. Let's pakai apa? Let's plus simple form. Let's ikuti langsung dengan verb-nya. Let's go. Kita kan lihat ini sudah sama dengan let us. Oke. So, I think that's all for today. Terima kasih banyak. Nanti saya post beberapa kegiatan yang bisa dikerjain di rumah untuk pelajaran making suggestion. Penggunaan how about, what about, why don't, why not, shell, let's, dan ada juga yang lain nantinya di latihan di Schoology. Terima kasih untuk waktunya. And for questions, you can chat me privately. Saya langsung, kemudian setelah ini pelajaran agama. Ya, langsung saya berikan ke Ibu Tifrija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.